Intro Ini selanjutnya tadi kulit fluak yang sudah kita ambil dipotong-potong jadi kecil seperti ini Lalu nanti akan dicampurkan juga sama beberapa bahan lainnya seperti ada pala dan juga lada Hanya tiga macam saja berarti ya Bapak ya? Kulit fluak, pala dan juga lada Kulit kayu fel luak dan buah pala dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotorannya Tandanya kita tunggu sampai airnya mendidih lalu kemudian nanti akan kita saring airnya kita bisa minum Saya juga mau coba penasaran, kak saya kayak gimana? Pahit kah? Tidak? Intro Ini jadi kalau sudah jadi minumannya Dicium aromanya itu kuat akan rasa ladanya dan kalau saya perkirakan rasanya ini akan sedikit pedas Dan juga kalau dari warna ini mirip seperti kopi, hitam, pekat Karena ini memang untuk perempuan yang habis melahirkan, kebetulan anaknya Bapak habis melahirkan juga Jadi orang sini percaya kalau obat ini mampu mempercepat proses pemulihan pasca melahirkan Nih ternyata obatnya gak cuma bisa untuk orang yang pasca melahirkan saja tapi ternyata buat orang yang sakit lambung pun bisa Bisa Boleh saya icip kakak? Saya jadi pengen nyobain Karena ngeliat kakak kayaknya minumnya enak sekali Saya coba ya kakak saya coba ya Oh tidak terlalu pahit ya Rasanya memang pahit tapi lebih terasa rasa kecut dan sedikit pedas Ramuan ini sudah turun menurun dari nenek moyang sampai sekarang masih diterapkan sama masyarakat disini Selain memang hasilnya bagus bahan yang dipakai pun alami jadi aman ya mama ya Semoga ramuan ini tetap ada sampai nanti anak cucu kita Tetap ikuti jejak saya, jejak petualan Terima kasih Terima kasih.